tiga seri terakhir di WC24 ini, dan akan dipulai dari Amerika di Shipwit Kota nih, tanggal 2 September ya di hari ya, jam 1 nah ini gimana nih, kalau Cang Kumis melihat bagaimana persiapan Sean dan juga tim WRT, apalagi setelah hasil kurang memuaskan Giter Lagos nih menatap ke kota ini seperti apa nih, balapan nanti ya kalau kita bicara, ini cerai jeda ini namanya summer break Niki, jadi MotoGP ada summer break, F1 ada summer break, buat juga gak mau kalah ada summer break gitu kan ini biasa di balapan internasional karena untuk memberi jeda lah kepada pembalap, tim, siapapun yang terlibat di dalamnya ya karena summer break ini penting untuk relax sedikit lah, relax sedikit, karena itu stressnya bener-bener tingkat tinggi tuh kalau udah bicara level dunia kayak gini ya bayanginnya kalau pembalap, pembalap kan cuma sekarang 1, 2 gitu ya, kalau ini kan apa namanya, tim, terutama ya tim mekanik lah, engineer lah pas ke dalamnya tuh kan banyak ratusan, mereka juga butuh libur gitu, mereka gak ketemu keluarga berapa lama gitu kan di libur inilah, di libur kemarin lah, di libur kemarin tuh lah mereka berkesempatan ketemu keluarga segala macem ya sehingga ketika balik lagi balapan untuk weekend ini itu, boleh bilang fresh lah ya, seger lagi gitu nah Sean kan juga berkesempatan kemarin sebulan ke Jakarta ya, Jakarta, bahkan 17-an di sini kan, penerah yang 17-an di sini gitu terus ya dia sudah dari minggu lalu ya sudah berangkat persiapan ke Amerika dan habis ini ya sudah balapan beruntun, boleh dibilang balapannya lumayan ini ya, nanti jeda 2 minggu habis dari kota ke Jepang kan 2 minggu, jadi memang ini sudah masuk istilahnya un-in nih, kalau bahasa balap tuh karan ini tuh udah misalnya sisa-sisa balapan yang ketat ininya, apa namanya, persaingannya gitu terima kasih Terima kasih.